Viva Nians, masuk minggu ketiga di bulan Desember, hujan turun makin deras, sederas perasaan kamu ke dia. Tapi tenang aja, kamu harus tetap update, karena itu Viva Top 3 hari ini balik lagi dengan 3 berita yang pastinya bakal viral banget. So, lo harus subscribe channel Youtube ini dan klik tombol loncengnya biar lo update dengan video terbaru dari Viva. And here's the first topic. Sindikat penipuan berkedok penjualan perumahan syariah di ringkus polisi, raksain tuh. Mereka adalah MA selaku komisaris PTW Procitra Sentosa dan SW selaku direktur utama. Selain itu ada pula CB selaku marketing agensi dan S yang mengumpulkan uang korban. Pelaku mengelabui korban dengan memasarkan perumahan syariah di Desa Garut, Kecamatan Serang, Banten. Mereka meyakinkan konsumen dengan iming-iming tanpa riba dan denda. Rumah-rumah itu dijanjikan akan diserah terimakan pada Desember 2018. Namun hingga Maret 2019, perumahan tak kunjung dibangun. Sekitar 3.680 orang menjadi korban penipuan ini. Disinyalir kerugian mencapai 40 miliar rupiah. Para tersangka dikenai pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Duh mau nipu kok bawa-bawa agama? Kalian harus waspada ya supaya lo gak jadi korban sama yang kayak begini nih. Berita selanjutnya gak kalah menghebohkan. Karena Pemprov DKI Jakarta membatalkan penghargaan adik karya wisata buat diskotik Kolosium Jakarta. Kenapa ya? Pada 6 Desember lalu, Kolosium mendapat penghargaan di kategori hiburan dan rekreasi. Kolosium dianggap memberi kontribusi yang baik terhadap ekonomi ibu kota. Namun belakangan, penghargaan ini dikritik sejumlah pihak termasuk Front Pembela Islam. Pada September lalu, Badan Narkotika Nasional menciduk sejumlah orang yang mengkonsumsi narkoba di diskotik ini. Setelah mendapat tekanan, Pemprov DKI akhirnya mengakui ada kelalaian yang dilakukan tim Disparbud. Saat ini, jajaran yang terlibat dinonaktifkan sementara oleh Gubernur Anies Baswedan. Terkait hal ini, Tagar Anies cuci tangan ramai dicuitkan warganet di Twitter. Wah kok bisa sih? Padahal udah ditanda tangan dan pengharganya juga udah dikasih. Emangnya gak dibaca dulu apa gimana sih? Gara-gara cuitan mesut Ozil yang mengkritik tentang persekusi Muslim Uyghur tim Arsenal diboykot pemerintah Cina. Dalam cuitannya, Ozil menyebut bahwa disinjang, Al-Quran dibakar, masjid-masjid ditutup, sekolah Islam dilarang, dan para ulama dibunuh. Akibatnya, sejumlah stasiun TV mencabut tayangan Liga Premier antara Arsenal dan Manchester City. Media partai berkuasa Cina, yaitu The Global Time, menuding Ozil sembrono dan gampang terhasut. Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri Cina menantang agar Ozil datang langsung ke Xinjiang. Ozil disebut tertipu berita palsu yang menyesatkan. Saat ini, Tagar We Stand With Uyghur ramai di Twitter. Warganet menyerukan protes terhadap perlakuan brutal pemerintah Cina terhadap etnis Uyghur. Wah ini harus bener-bener diungkap. Kalau bisa, PBB juga ikut turun tangan dan menyelidiki gimana sih kondisi yang sebenarnya di sana. And that's over, Viva Top 3 2 Days. Gue sebenarnya cuma mau pamer sih berdiri di sini, karena Viva Networks hari ini ulang tahun yang ke-11. Lo bisa ucapin di kolom komentar ya. Dan buat lo yang ngaku millenials tapi lo gak tau berita terupdate, lo harus banget untuk ngikutin di viva.co.id atau vivanews.com. Kalau misalkan mau tontonin video kita yang lain atau liatin gue, bisa dimuka di flix.id atau video.com. Jangan lupa untuk like video ini, komen gimana sih pendapat lo tentang berita yang tadi, dan share ke teman-teman lo supaya mereka bisa jadi vivanians kayak lo. Sampai jumpa besok. Ciao!